Intro Halo assalamualaikum ketemu lagi sama gue Dimas disini Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air Ya setelah sekian lama saya tidak membuat video Akhirnya ya gue dapet paket lagi Dan ini adalah flagshipnya Huawei keluaran tahun 2018 Yang pada saat itu harganya 13 jutaan rupiah Tapi gue beli handphone ini cuma seharga 5 juta rupiah aja ya Harganya pas 5 juta rupiah Dan flagship apa itu langsung kita buka paketnya ya Padahal gue ini gak minta untuk di packing kayu sama yang jual Tapi ya yang jual ini berbaik hati Ya dikiriminnya menggunakan packing kayu Karena waktu itu gue beli handphone ini di Lampung Ya bukan di Jakarta atau di Pulau Jawa Tapi gue beli handphone ini dari Lampung ya Oke Gue belum punya experience yang baik ya Untuk apa namanya pake yang ngebuka paket ya Ngebuka paket yang pake packing kayu kayak gini Tapi kita langsung coba aja Langsung kita buka ini kita Lepasin dulu nih si locktip-sell locktipnya Supaya nanti pada saat kita buka packing kayu yang bagian atasnya ini Dia bisa cepat ngebuka ya Oke Ini kita pletali dulu Harusnya sih gampang Harusnya Harusnya gampang Jadi Ini kita plet dulu Sebelum lanjut juga Jangan lupa temen-temen itu klik subscribe Di tombol subscribe di bawah Karena Supaya temen-temen itu gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue ya Agak belibat sedikit Karena maklum udah lumayan ya Sekitar 2 mingguan lebih gue gak bikin video ya Oke Langsung ini kita buka Gue sudah siapin palu disini Dan kayaknya kita langsung Gimana ya Gue agak kurang punya experience ngebuka paket yang Dari Paket packing kayu Begini Oke Oke Kebuka sedikit Ya dan diretak disini Oke Siap Ternyata gak begitu susah temen-temen Dan Ini dia paketnya Kita keluarkan dari dalam kotaknya Oke Dan agak sedikit keras Oke Kita agak paksa sedikit ya Dan Ya Meja unboxingnya jadi kotor Oke Tapi gak apa-apa Hati-hati ke susuben Apa sih bahasanya ke susuben Itu loh Yang Apa sih Itulah Serpihan kayu masuk ke jari Itu namanya ke susuben Langsung kita Gak dipecahin juga Kita tetap buka Pake Cutter aja ya temen-temen ya Dan Kita buka Di bagian sini Oke Ya ini gue beli dengan harga 5 juta rupiah aja temen-temen Ya setara sama Nova 5T Tapi bukan Ini bukan Nova 5T Karena ini adalah handphone flagshipnya Huawei Bukan middle endnya Huawei ya Oke Kita pretelin lagi di sebelah sini Ini kalo misalnya emang suaranya kurang bagus Mohon maaf ya temen-temen Karena ini gue ngerekam handphonenya Menggunakan Yang biasanya gue pake S10e Ya Karena S10e gue itu udah gak ada Jadi gue ngerekam pake Xiaomi Redmi 6A Dan itu gak bisa pake mikrofon eksternal Kalo misalnya pake kamera bawaan Jadi gue pake mic internal dari si Redmi 6A ini Dan Ya karena tadi gak muat Nah ini sekarang bunganya terus ini lagi nih Biar agak ada ijo-ijo nya dikit ya Oke Handphone apa ini Penasaran gak temen-temen Oke Kita buka Oke Sudah sedikit terlihat Handphonenya Ya Masih ditutupin kabus lagi Dan kita Selorotin Iya Dan ini adalah Huawei Mate 20 Pro Ya gue beli handphone ini second Seharga 5 juta rupiah Walaupun memang handphone ini bukan adalah handphone yang resmi Di Indonesia Melainkan handphone ini adalah handphone dari Singapura Ya Oke Kita lihat dulu untuk penampakan depannya Ini disini Boxnya warna hitam Terlihat sangat-sangat elegan menurut gue Ya disini ada tertulis Huawei Mate 20 Pro Terus disini ada logo Huawei Dan dibawah sini ada tertulis Leica Triple Camera Kalau misalnya Huawei-Huawei yang sekarang di bagian bawah sini adalah tulisannya G Bukan GMS HMS Huawei Mobile Services Ya Handphone ini masih ada Google Mobile Services nya Jadi kita masih bisa pakai handphone ini secara normal Di tahun 2020 Walaupun handphone ini bukan handphone resmi yang masuk ke Indonesia Tapi ini sudah digunakan oleh penggunanya Yang sebelumnya Itu sebelum tanggal 18 April kemarin Yang artinya handphone ini juga masih bisa dipakai menggunakan SIM card Indonesia Dan yang paling terpenting adalah handphone ini masih ada GMS nya teman-teman ya Bagian sebelah kanannya disini tertulis Huawei Mate 20 Pro Sebelah kirinya juga Huawei Mate 20 Pro Di bagian atas disini cuma ada barcode dan ada lambang Huawei Ya di bagian belakangnya kosong dan ada disini ya Gue gak tau ini apa Di bagian bawahnya ya disini tertulis keterangan handphone nya Made in China Dan disini modelnya adalah LYA L29 Itu sebenarnya adalah model global ya Yang masuk ke Indonesia pun juga LYA L29 Ya Mate 20 Pro RAM 6GB internal 128GB Dan warnanya adalah hitam Oke Langsung kita buka handphone nya teman-teman ya Dan Ya Langsung terlihat ya handphone nya disini Oke kameranya agak sedikit buram kita bikin fokus lagi Dan langsung terlihat ini adalah handphone nya Oke Ya handphone nya sih menurut gue masih lumayan mulus Cuman disini emang tempered glass nya agak sedikit berbaret-baret ya Tapi nanti kita lepas aja tempered glass nya Karena kita pengen lihat kondisi layar dan kawan-kawannya Oke disini dia agak sedikit agak pocel ya Sedikit agak pocel di bagian bawah tapi oke overall masih Fine-fine aja handphone nya Warna hitam Nah kalau yang warna hitam ini dia gak ada tekstur yang kayak warna hijau yang Kalau misalnya kita gesek-gesek pakai kuku dia akan menimbulkan suara Enggak kalau misalnya yang hitam ini benar-benar polos aja ya Oke kita lihat isinya apa aja ini ada pembatas dan ya disini ada SIM card ejector Terus kemudian Oke masih ada casing dikasih casing ini Lumayan casingnya dari karet Dan disini ada buku manual dan ada Huawei warranty card ya Oke buku manual Huawei warranty card di bawahnya sini di dalam sini lagi udah gak ada apa-apa lagi Oke kosong terus kemudian kita dapet charger Ya ini chargernya dia support 40W Huawei super charging 40W temen-temen ya Ya oke dan disini ada kabel datanya Ya kabel datanya juga sudah USB Type-C Ya oke kabel datanya USB Type-C entah sih ini bawaan atau bukan Tapi nanti kita coba Kayaknya sih kalau misalnya yang bawaannya Huawei Mate 20 Pro itu yang belakang dalamnya ungu ya Kalau gak salah ya itu kalau gak salah sih ya Dan disini ada sticker dan gak ada pet untuk USB Type-C Apa sih namanya Yang headset USB Type-C dan dongle-nya Oke ya Dengan harga 5 juta kita dapet itu Oke ini kita singkirkan dulu Dan kita akan coba kletek dulu nih untuk tempered glassnya Ya karena tempered glassnya agak sedikit Ya oke ini tempered glassnya sudah dilepas Oke ini handphonenya Kita atur sedikit dulu ya untuk handphonenya ya Oke di bagian sisi kanannya disini ada tombol power yang warnanya itu dibedain dari tombol yang lain Terus ada tombol volume up dan volume down Di bagian atas ada infrared blaster dan ada mikrofonnya secondary microphone Di bagian kiri handphonenya itu kosong Di bagian bawah disini ada SIM tray Dan ada USB Type-C dan ada microphone lagi Di bagian belakangnya disini ada 3 lensa ya Lensanya itu dia konfigurasinya Kamera biasa atau kamera wide Terus kemudian ultra wide dan ada kamera zoom Kalau nggak salah seperti itu Dan ada LED flash Disini ada logo Huawei dan di atasnya ada tertulis Leica Ya disini fokusnya coba kita lihat Oke nah itu terlihat tulisan Leica Dan ya handphone ini punya dual speaker Yang satunya itu speakernya dimasukin ke dalam Lobang USB Type-C dan yang speaker satu lagi itu ada di Earpiece-nya ini temen-temen ya Dan ini adalah Huawei pertama Yang gue bikin video unboxingnya di channel gue Oke Overall handphonenya mulus Ya tapi gue nggak menyangka karena Gue berpikir ini dapet Apa sih dapet headset Tapi ternyata dia headsetnya nggak ada Oke kita langsung nyalain aja handphonenya Oke handphonenya nyala temen-temen Dan kita tunggu sampai dia booting up-nya Ya selesai Ini kayaknya sih Androidnya masih Android 9 ya Kalau Android 10 harusnya disini warna hijau dia Tapi nggak tau kita cobain dia tunggu dia nyala Oke dan dia menyala handphonenya Agak kotor mejanya Dan yap Handphonenya sudah menyala Nggak ada booting up dan lain-lain Ya seperti ini Huawei Mate 20 Pro Secara desain menurut gue ini handphone desainnya cakep banget Layarnya melengkung Dia resolusinya juga sudah 2K kalau nggak salah Dan bahan bodinya nyung kaca dan metal Ya secara performa Nggak usah diragukan lagi karena dia pakai Huawei ya Huawei High Silicon Kirin 980 Yang sudah menukung 7 nanometer Yang artinya ini dayanya sangat-sangat irit ya Kebetulan gue juga memang sudah pernah pakai Huawei Nova 5T Yang pakai Kirin 980 juga Dan gue pakai juga pernah P30 Itu teknologi Apa ya teknologi atau konsumsi dayanya itu Dia sangat-sangat irit Kenapa? Karena gue bandingin dengan handphone Samsung Yang biasa gue pakai ya Kayak misalnya S10e atau Oke ada kita ngomongin ya S10 Plus deh Yang baterainya itu kurang lebih sama Ya baterainya kurang lebih sama Handphone Huawei ini gue cabut di jam 6 pagi Dengan kondisi baterai 100% Itu gue bisa bertahan sampai jam 10 malam Dengan kondisi baterai tinggal 30% Beda sama si Samsung Yang kalau misalnya gue cabut di jam 6 pagi Dengan kapasitas baterai 100% Itu gue di jam setengah 6 atau jam 5 sore Itu gue sudah harus ngecharge lagi teman-teman Dan ya Huawei ini Pengecasannya cepat banget Dia pakai Huawei Supercharge Ya ini 40W ya artinya dia bisa mengisi daya selama 30 menit itu sebanyak 70% Ya artinya ini pengecasannya cepat banget Dan konsumsi daya baterainya itu memang sangat-sangat irit Ya jadi menurut gue handphone ini sangat rekomendasi sekali Kalau misalnya teman-teman pengen cari handphone flagship murah Dengan baterai yang awet Terus dengan kamera yang bagus Dan performa yang sangat-sangat luar biasa Karena si 980 ini Dia Antutu benchmarknya bisa disampai 300 ribu poin Kalau misalnya itu teman-teman aktifin power mode-nya ya teman-teman ya Atau apa sih power booster atau apa sih gue agak lupa itu namanya Tapi dia ada 2 tipe yaitu tipe standar dan tipe yang di boost power-nya Itu dia bisa sampai ke 300 ribuan poin untuk skor Antutu-nya ya Oke Mungkin segitu aja video dari gue Kurang lebihnya mohon maaf Sekali lagi kalau misalnya teman-teman suka sama videonya Jangan lupa di like videonya dan disebarkan ke teman-teman kalian Akhir kata gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh